Intro Pemirsa, hari ini tanggal 24 Januari 2016 Dewan Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta mengadakan rapat kerja wilayah di Hotel Balai Irung, Matraman, Jakarta Timur Dalam Raka Ruhil kali ini dihadiri oleh jajaran Dewan Pengurus Tingkat Wilayah PKS DKI Jakarta diantaranya Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnowo, Sekretaris PKS DKI Jakarta Agung Yulianto Ketua Majid Sepertimbingan Wilayah Muhammad Arifin dan Ketua Dewan Syariah Wilayah Abdurrahman Suhaimi Selain itu Raka Ruhil kali ini juga diikuti oleh para Ketua Bidang Sekretaris Bidang dan para Dekuti Bidang yang berada di Kepengurusan PKS DKI Jakarta Raka Ruhil kali ini juga dihadiri oleh Ketua Wilayah Da'wa Banjabat Tate Komarudin berserta jejarannya Dalam rapat kerja wilayah kali ini PKS DKI Jakarta akan membahas program-program PKS DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan Program-program yang sudah dirancang Kegiatan yang sudah direncanakan Kemudian oleh Allah dimudahkan dalam implementasinya Dan kemudian ini akan berdampak bagi soliditas kader Dan juga dirasakan kemanfatannya bagi masyarakat luas Tentu saja kami mengharapkan dukungan full dari seluruh pengurus Dan juga para kader serta masyarakat secara luas Dan juga mohon doanya semoga semuanya berjalan dengan lancar Dari Hotel Balai Rung Jakarta Tim PKS DKI melaporkan Terima kasih telah menonton!